Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Haidar Alwi sebagai Presiden Haidar Alwi Institut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dalam hukwah wadonyah, hukwah kebangsaan dalam rangka menghadapi pesta demokrasi 2024. Persatuan adalah modal utama kita untuk menjadikan negara yang bisa menjadi negara yang kuat, negara yang bisa menatap masa depan menjadi lebih baik dan negara yang disekani oleh seluruh dunia. Bersatu tidak berarti seragam, bersatu tidak berarti meniadakan perbedaan. Mereka yang keturunan Tionghoa, mereka yang keturunan Arab, mereka yang keturunan Jawa, keturunan Sunda, Banjar, Minang, dan seterusnya itu sudah tidak ada sekat-sekat kultural lagi. Nah, hal yang seperti ini menjadi persatuan ketika memahami bahwa potensi di masing-masing kelompok, ormas, dan kekuatan itu adalah untuk membangun bangsa. Kita semua, khususnya umat Islam, terikat kewajiban untuk melihara bukan hanya hukwah islamiyah, tetapi juga hukwah wataniyah dan hukwah basyariyah. Toko masyarakat atau perulama pemuka-pemuka agama, tidaknya mencerdaskan umat. Mencerdaskan adalah hal kajian-kajian keilmuan keagamaan, menerangkan kepada umat itu, kalau memang di situ ada pendapat lain, terangkan. Dan bantuan Allah juga karena persatuan. Yadullah ma'al jama'ah. Kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah, itu dalam persatuan.